Baik, selamat pagi semuanya. Kita hari ini akan mulai living trade. Kita akan coba bahas ini saham yang fenomenal, yaitu BAP yang sedang naik panggung. Kalau kita lihat ada 3 broker atau 5. Dan sekarang dia sedang akumulasi, akumulasi untuk hari ini. Tapi kalau untuk jangka 1 bulan, kita lihat average harga price yang dia berikan. Dan ada di CC, pusatnya NI, PD, JT, dan XC. YP-nya seperti sudah keluar. Nah, ini sangat fenomenal, teman-teman. Apakah kita masih bisa masuk? Pertanyaannya tentu saja tidak. Ada yang menarik, yaitu temannya. Yaitu bawahannya, yaitu ada bid. Kita lihat bid. Harganya yang masih di bawah 100. Kemungkinan bid akan manggung ke 100. Karena induknya sudah running ke 350. Nah, ini bid lagi running. Kita doakan arah hari ini. Kalau arah, berarti tidak usah ketinggalan. Bapak-Ibu masuk saja. Bapak-Ibu masuk, tapi disclaimer tetap on. Gain dan loss di Bapak-Ibu yang nangguh. Ini itu. Untuk pagi ini, saya lihat bid ada peluang besar untuk diinvestasi dalam jangka pendek. Oke, itu saja untuk review pada pagi hari ini. Selamat pagi. Kalau ada yang mau nanya, yang mainkan siapa, Om? Yang mainkan? Kalau bid, kita lihat saja. Apakah sama? Pusatnya ada di BUMN. Bid yang mainkan ada broker kecil. Broker YP, Secure Pass YP. Selama berapa dua minggu ini, dia masuk dengan page down. Harga Rp. 61. Sekarang harganya Rp. 70. Yang pasti ini bandarnya di sini. Pasti jutaan loss. Kalaupun dia nyelip di antara retail-retail, kita nanti lihat saja. Lihat saja, karena tidak mungkin induk anaknya di bawah, induknya di atas. Ini bid, ini running bisa ke 100, Bapak-Ibu. Oke, itu saja kira-kira pada hari ini. Ambil keputusan tercepat. Selamat. Oke, sebelum. Ada lagi yang necet. Gimana MPMX, Pak? Apakah worth it? Kalau saya untuk dividend, worth it. Tapi kalau untuk mencari aman, sebaiknya Bapak-Ibu masuk setelah seminggu atau dua minggu setelah ex-date. Dua minggu setelah ex-date. Nanti kita akan dapat di harga mungkin Rp. 580. Dan kita TP target di harga Rp. 1.000. Jadi, capital gain hampir 90%. Dan temponya kira-kira itu tadi, bulan 12. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih.